Hai member PTB yang selalu indah-indah fisik gua gua mau tahu sekaya apa sih lu gitu loh berani enggak lu tunjukin rumah lu gitu loh apalagi cuman tukang penjual bubur gitu kan ada pastilah ya kan kalau tukang jualan bubur kaya nggak mungkin join itu lo apa punya rumah yang kayak gini itu loh atau ya televisi kayak ginilah itu kan eh apa lagi apa lagi Oke itu itu pulkas eh 20 juta lebih gitu kan nggak mampu orang miskin kayak member PTB saja dong Oke lu bisa lihat lebih soh lihat Oh ini kamar mandi ya kamar mandi gua lebih mahal daripada kontrakannya tukang bubur ayam di Karawang ya tukang bubur ayam yang ikut PTB gitu kan Oke mana sih kamar berantakan banget ini kamar utama Oh gua pelihara kucing di sini jadi pakaian-pakaian gua jarang tidur di sini ini kucing semua kan jadi kucing gua aja gua kasih kamar khusus mau berantakin ke bodo amat gitu kan ya jadi kira-kira si Amel yang kira-kira mampu nggak pamerin apa yang lu punya dari PTB enggak nggak mampu Oh iya kan ya memanglah harusnya pemerintah member MLM yang misalnya yang sok-kira kerjaan orang gua dibilang babu gua dibilang apa mampu memang gua nyata sih emang lu miskin kan kalau lu kayak tunjukin dong kekayaan lu ke gua gitu loh bukan cuman ngina visi gua Bro isi gua itu diciptain kayak gini kuping gua lebar ini ciptaan Allah Bro dimana kasih agama lu bro kalau miskin boleh beko jangan tapi satu motor direbutin sampai 200 orang 20 juta motor 20 juta duit 200 orang yang ngerebutin gitu kan 200 juta kali 200 400 juta pasang nomor togel 400 juta buat dapetin motor 200 juta gitu balik lagi mana sih member PTB yang tadi tadi nah gua di FB gitu kan ya kan jauh-jauh gitu kan kasihan berapa sih yang PC sama gua yang otaknya itu waras yang berani berdebat masalah sistem nggak ada onernya jadi DO berarti yang ngikutin orang DO ya tolola bro lu kuliah di DO lu ikutin kan penelitian 10 tahun berarti 10 tahun ngapain bro orang itu cuma rebranding kok ada nggak sih mem produk PTB yang diproduksi PTB langsung semuanya saya kan rebranding cuman ngaku-ngaku doang ya kan sekarang gua tantang si Amel itu coba tunjukin kekayaan lu gitu loh jangan cuman bacot doang muter-muter ala nah lu mau ngelaporin gua gitu apa lu mau cari gua sewa orang buat gebugin gua disini ya kalau mampu berapa hasil penghasilan lu di PTB bro nah berapa inget fisik itu pemberian dari Tuhan orang mau cacat ke mau tinggi mau pendek itu pemberian kita nggak bisa merubahnya tapi kalau miskin itu salah lu itu jangan selain takdir itu luan luan Terima kasih.